Kami ingin mengetahui informasi terkini bagaimana kondisi warga, apakah ada korban pasca erupsi ini? Ya, sebelumnya kami sampaikan chronologi dari aktivitas kuburan awan panas di Sumeru. Baik, silakan. Bahwa dari pukul 14.47 waktu Indonesia Barat, desmograf dari pemantau pusat chronologi sudah melihat adanya getaran, meskipun belum mengamati adanya guguran awan panas. Kemudian, 14.50 waktu Indonesia Barat, masyarakat dan penambang yang ada di dasmujur dan curah kubukan sudah dihimbau untuk naik dan tidak melakukan aktivitas di aliran sungai. Pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, pos pengamatan Gunung Semeru di Gunung Saur, sudah mengamati adanya guguran awan panas yang meluncur ke arah busuk kubukan dengan arah tadi di tempat penambangan. Tapi masyarakat sudah diuntikkan sebelumnya. Kemudian, dengan informasi itu, pukul 15.30 tim evakuasi BPBD Kepaten Lumajang sudah turun ke lokasi, khususnya di sektor Cendipuro dan Prono Jowo, untuk melakukan pemantauan dan evakuasi. Nah, evakuasi ini sudah berjalan, menggunakan serana transportasi yang ada, mobil BPBD dan juga mobil masyarakat, termasuk mobil relawan, ada cukup banyak relawan yang sudah turun ke lapangan, semuanya tidak membantu proses evakuasi masyarakat, saat ini masih berlangsung. Dan, data korban apakah sudah? 16.40 waktu Indonesia Barat, laporan dari kami terima, getaran pada seismograf sudah mengecil. Tentu saja ini kita harapkan aktivitas gunung sudah mulai berturang. Untuk tempat pengungsian sendiri, saat ini itu yang sudah dilaporkan kepada kami, ada di dua kesempatan, di tiga desa. Ketama, di kesempatan Prono Jowo, itu di desa Supiturang dan Surakobopran. Kemudian, di kesempatan Cendipuro, itu di desa Sumberbulu. Tetapi, ini tentu saja masih dinamis, kita tetap memantau perkembangan di lapangan. Nah, kalau untuk update kondisi warga, apakah ada korban luka ataupun korban jiwa dalam pasca erupsi ini, Pak? Sejauh ini, laporan yang kami terima, hingga pukul 6.00 lebih 12, itu korban jiwa, Mas Nihil, kita harapkan tentunya memang tidak ada korban jiwa, tetapi nanti tentu pendataan tetap berlangsung, proses evakuasi berjalan bersamaan dengan pendataan korban pendapat. Kita harapkan, kita doakan bersama, tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, tapi evakuasi masih berlangsung. Jadi, kalau titik evakuasi yang jadi fokus sampai malam ini, di mana saja? Apakah di dua kecamatan tadi, di Prono Jowo dan Cendipuro, atau ada area lain juga yang disiapkan untuk evakuasi? Untuk titik evakuasi sendiri, sebenarnya pasca erupsi di Januari awal tahun ini, Januari awal tahun ini, itu masyarakat di sekitar kawasan Kaki Gunung Semeru, itu sudah menetapkan sendiri lokasi-lokasi pengusian yang sudah diketahui warga, berikut jalur evakuasinya, sehingga ini juga mengudahkan proses evakuasi saat ini, bisa berjalan lebih efektif, tetapi untuk yang sudah terdata, itu kami baru menerima di tiga desa tadi, desa Supiturang, desa Curah Pemukan di kecamatan Prono Jowo, kemudian desa Sumberguluh di kecamatan Cendipuro. Jadi, di tiga desa, dua kecamatan yang terdata sampai saat ini. Tadi kan Pak Abdul Mahari menyebut bahwa, getaran ini sudah terlihat di seismograf sejak 1447, tapi belum ada guguran awan panas. Nah, sebenarnya kalau warga sudah mendapatkan peringatan, selain tadi warga yang beraktifitas di sekitar Semeru, itu sejak kapan Pak Abdul Mahari? Untuk peringatan dini sendiri, tentunya sejak aktivitas luncuran teramati, itu sudah diinformasikan kepada warga. Tadi kami sudah sampaikan, pukul 14.50 di Indonesia Barat, masyarakat dan para penambang yang beraktifitas di aliran das Mujur dan Curah Pemukan sudah diimpa untuk naik, dan tidak melakukan aktivitas. Di sepanjang das Mujur dan Curah Pemukan yang merupakan alur lahan dari Kino Semeru. Jadi, 14.50 tadi ya, yang jadi titik awal, akhirnya BNPB mengingatkan warga tidak beraktifitas di sana. Nah, kalau sekarang kan Pak Abdul Mahari tadi menyebutkan bahwa sudah turun, getaran di seismograf. Tapi apa tanda-tanda alam misalnya yang warga bisa waspadai? Cepat kapan mereka harus mengevakuasi diri atau melihat bahwa ada potensi aktivitasnya meningkat kembali? Itu tandanya seperti apa Pak? Tentu saja ini kita harus mengacu kepada laporan yang disampaikan oleh Pusat Polkanologi, Pusat Penguantan Gunung Api, dan kami di BNPB terus berkoordinasi dengan Pusat Polkanologi dalam hal ini supaya informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat benar-benar berdasarkan data ekipmen, data perangkat yang ada di lapangan. Jadi memang ini pada saat ini PVMDG, Pusat Polkanologi sudah menyampaikan masyarakat dalam radio 1 hingga 5 km dari puncak generu itu diharapkan untuk evakuasi ke tempat yang sudah ditentukan. Nanti kapan bisa baliknya, mari kita tunggu hasil analisis situasi berdasarkan data dari perangkat yang ada di lapangan. Ini yang diingatkan kepada warga ya, informasinya harus valid untuk menentukan langkah selanjutnya begitu ya Pak Abdul Muhari. Benar, benar. Ya, sambil di kondisi ini kan tentu yang bersiaga pusat-pusat kesehatan. Tadi Bupati juga memerintahkan puskesmas, rumah sakit, agar standby. Sejauh ini sudah, sejauh mana kesiapannya Pak untuk fasilitas kesehatan ini mengantisipasi pergerakan dari Gunung Semeru ini? Ya, karena kejadian ini bukan yang pertama, di tahun ini kita sama-sama mengikuti bahwa di awal tahun bulan Januari lalu ini juga mengalami aktivitas peningkatan Gunung Semeru meskipun mungkin dengan skala yang berbeda, sehingga tentu saja pemerintah daerah sudah menyiapkan hal-hal antisipasi termasuk kesiapan personil, perangkat di sisi medis, dan lain-lain. BNPB dalam hal ini kami informasikan akan segera mengirimkan tim reaksi cepat malam ini juga untuk melihat kebutuhan yang besak di lapangan dan logistik akan segera kita geser sesuai dengan kebutuhan dan bidang kita di lapangan. Oke, dan terakhir tadi kalau kami lihat di Instagram Gubernur Jawa Timur mengatakan akan segera ke lokasi nanti titik pantaunya jika ada pejabat terkait untuk memantau kondisi seputar erupsi Gunung Semeru ini di mana pusatnya Pak? Untuk titik pantau, kalau kita melihat dari kejadian di awal tahun lalu yang paling visibel itu adalah di pusat pemantauan Gunung Semeru di Gunung Saur. Oke, jadi pusatnya di Gunung Semeru? Tapi tentu saja ini bergantung pada kondisi di lapangan nanti akan kita lihat karena tim BNPB juga akan bergerak malam ini dan tim berikutnya juga secepatnya akan sampai di lokasi. Terima kasih Pak.